Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan menulis di sini pada mata kuliah KDK 2. Untuk pertemuan video pembelajaran hari ini, kita akan belajar penyelitian, presenti, dan registrasi. Sebelum kita melanjutkan kepada licensi dan registrasi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari penata anestesi. Penata anestesi itu adalah siapa? Yaitu kita, kalian semua yang sedang melakukan pendidikan dalam bidang keperawatan anestesi. Ketika nanti kalian semua sudah lulus pendidikan bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah yang nantinya kalian akan disusul sebagai penata anestesi. Ada juga yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah lulus pendidikan perawatan anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang PMK nomor 31 tahun 2013. Atau tenaga keperawatan yang telah menyelesaikan pendidikan dan ilmu keperawatan anestesi. Nantinya adalah dari ketiga definisi ini bisa kita tarik kesimpulan. Bahwa penata anestesi itu siapa? adalah seseorang atau setiap orang yang sudah pernah melakukan pendidikan keperawatan anestesi atau penata anestesi sampai selesai, lulus, dan mendapatkan ijazah, itu nanti dia akan dikasihkan sebagai penata anestesi. Nah, nanti kalian berkuliahan berapa tahun berarti? Empat tahun ya, kurang lebih, delapan semester, kurang lebih. Ya, ketika nanti sudah lulus, sudah mendapatkan ijazah, tulisan kalian akan disebut dengan penata anestesi. Nah, kalau kita lihat asumsi perkiraan kebutuhan dari penata anestesi di Indonesia, ini menurut sumber dari pusrengundat badan TPS PMK kemenkes tahun 2013, ya, di tahun yang lalu. Kebutuhan dari penata anestesi adalah 21.425, artinya banyak sekali. Ya, padahal kalau kita lihat memang pendidikan dari penata anestesi untuk yang B4 saja kan baru dimulai, ya, baru akan meluluskan dan itu ada di Bali. Kalian di UHB berada di urutan, atau angkatan yang kedua, ya. Ya, jadi itu mungkin sampai saat ini, 2020, belum mencapai setengah dari 21, kekurangan ini, ya, 21.000. Sehingga masih banyak sekali kebutuhan penata anestesi. Harapan kami nanti ketika kalian sudah lulus pun, ya, bisa bekerja sesuai dengan lingkup kerja dari penata anestesi. Nah, apa saja dasar hukum yang mendasari dari ketengahuan anestesi ini, yaitu ada 10, yang pertama tahun 2003 tentang SISBITNAS, ya, Sistem Pendidikan Nasional, lalu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan yang kita pegang lainnya adalah per mentus nomor 18 mentus per 5 tahun 2016 tentang izin dan penyelenggaraan praktik penata anestesi. Nanti ini kalian pegang di situ, ya, sebagai penyelenggaraan praktik penata anestesi, apa saja keuang lingkupnya, apa saja aturan-aturannya, ya. Jadi, harapannya adalah ketika kalian bekerja pun nantinya harus berada dalam lingkup dari penata anestesi itu sendiri. Tidak keluar dari lingkup sehingga tidak akan ada, apa namanya, sanksi, ya, sanksi, baik itu sanksi administratif atau sanksi praktiknya. Harapan kami kalian bisa bekerja sesuai dengan lingkupnya. Apa saja kompetensi penata anestesi? Yang pertama adalah landasan kepribadian, ya, kepribadian dari penata anestesi itu sendiri. Lalu penguasaan ilmu dan juga keterampilan. Harapannya adalah ketika nanti kalian ada, praktik, ya, praktik penata anestesi itu memang kita lebih fokus kepada ruang operasi, ya, ruang operasi, ruang perawatan, kemulihan, gitu ya, ruang RR, ataupun di ruang ICU. Jadi, memang penata anestesi itu lingkupnya ada di situ, ya, pre, intra, dan post anestesi, jadi lingkupnya ada di situ. Harapannya adalah nanti ketika kalian praktek, apa namanya, pendidikan, ya, praktek klinik, gitu ya, praktek klinik lapangan harus benar-benar dimaksimalkan. Karena nanti ketika kalian sudah lulus, ya, kalian bekerja di lingkup operasi dan juga dari pre, intra, post anestesi ini, ya, operasi ini, ini hubungannya dengan nyawa. Jadi, harapannya penguasa ilmu, ya, dan juga keterampilan ini harus benar-benar dipahami. Jadi, harus baik istilahnya, ya. Sikap dan periaku dalam berkarya menurut tingkat kahlian berdasarkan ilmu dan ketahuan yang diposok. Ya, itu. Jadi, harapannya adalah kalian harus tetap menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, gitu ya, walaupun pasien kita itu adalah pasien yang teranestesi, yaitu pasien yang tidak sadar, kita harus etikanya baik, ya, sikap kita, perilaku kita kepada pasien baik. Dan juga apa, pada tingkat keahlian kita, kita harus ahli, gitu ya. Apa saja sih yang bisa kita lakukan, memang saat ini kita lebih banyak atas mandat dari dokter, ya. Jadi, melakukan tindakan itu, misalkan melakukan anestesi general ataupun anestesi regional, ya, melakukan intubasi, memberikan anestesi melalui inhalasi, lalu melakukan anestesi yang regional tadi melalui, apa, spinal, gitu ya. Nah, ini semuanya harus ahli kalian ketika nantinya melakukan anestesi. Jangan sampai kalian sudah dikasih mengunang oleh dokter anestesi, kalian tidak bisa mengapa dengan baik. Akhirnya apa, ya, kalian tidak akan dipakai, sikap dan perilakunya juga harus diperhatikan, sopan-sopanunya, ya. Jadi, harus tetap mencerminkan bahwa kita adalah seorang tenaga kesehatan yang profesional. Ya, kalau dilihat dari area kompetensi penata anestesi, yang pertama dari etik legal dan keselamatan pasien, ini harus, kalian tetap harus pegang, ya, etik legalnya, keselamatan pasien, ini dari mulai izin prakteknya kalian harus lengkap, lalu kompetensinya juga harus berada dalam lingkup kompetensi kalian sendiri, ya, supaya apa, keselamatan pasien tetap terjaga. Lalu komunikasi efektif dengan pasien, ya, dengan sesama tenaga kesehatan lainnya, misalkan dengan dokter anestesi, dokter bedahnya, ya, dokter operator, ataupun pada sas, sama perawat bedahnya, gitu, ya, atau sama siapapun yang ada di situ. Jadi, komunikasi efektif supaya perintahnya jelas, seperti itu. Pengembangan diri dan profesionalisme, ya, kalian tetap harus melakukan pengembangan diri, jelasnya ada pelatihan diikutin, ya, ada pembelajaran baru, ilmu baru diikutin, sehingga kita tidak stagnan di satu tempat saja, keahlian kita tidak hanya itu-itu saja, tetapi kita bisa meningkatkan keahlian kita, gitu ya, keterampilan kita, ilmu baru kita, jadi update ilmu dan sebagainya. Tandasan ilmiah, pekerjaan, perawat anestesi, keterampilan klinis dalam pekerjaan, dan ini harus semuanya melingkupi, ya, semuanya kalian harus bisa, tadi saya bilang adalah keterampilan, profesional, ini harus kalian pahami. Lalu, sertifikasi, registrasi, dan lisensi, ini kita akan dapatkan itu ketika kita sudah melalui atau melewati pendidikan. Jadi, kalau kita lihat di sini yang pertama dari institusi pendidikan, ya, setelah lulus dari institusi pendidikan, kalian sudah lulus, dapat ijasa, kalian melakukan yang namanya sertifikasi, ya. Di sini ada sertifikasi, lulus pendidikan, setelah lulus pendidikan, lakukan uji kompetensi, uji kompetensi penata anestesi. Setelah dilakukan uji kompetensi, ya, penata anestesi, kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi jika kalian lulus. Kalau kalian pada saat uji kompetensi belum lulus, ya, kalian akan mengulang di periode berikutnya. Setelah itu, nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, ketika sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, kalian mendaftarkan diri, ya, sebagai anggota penata anestesi, ya, IPAI. Ikatan penata anestesi Indonesia. Melalui KPKI, nanti registrasi, ya, registrasi baru, anggota baru, gitu. Ketika nanti sudah masuk registrasi, kalian diharapkan memiliki atau mendaftar untuk memiliki SDR penata anestesi, atau surat tanda registrasi penata anestesi. Syaratnya untuk mendapatkan SDR PA adalah, yang pertama, kalian harus memiliki sertifikat kompetensi terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, mendaftar registrasi ke IPAI melalui KPKI, ya. Setelah itu, nanti ketika kalian ingin bekerja, ya, ketika ingin bekerja, kalian membuat yang namanya SIPA. Surat izin praktek penata anestesi. Dimanapun kita bekerja, artinya baik itu nanti di rumah sakit swasta, di rumah sakit nendri, gitu ya, kalian harus memiliki SIPA. Nah, syarat SIPA adalah, kalian harus memiliki SDR PA dulu. Ketika kalian tidak memiliki SDR PA, ya, ini, tidak memiliki ini, kalian tidak akan bisa mendapatkan ini. Sehingga apa syaratnya? Ketika kalian ingin memiliki ini, kalian harus lulus dulu pendidikan. Selalu, semilikan uji kompetensi sertifikasi, ya, sertifikat, disini memiliki SERCOM, gitu ya, SERCOM atau sertifikat kompetensi. Jadi, registrasi SRTA, kalian pegang. Lalu, mengajukan izin, ya, mengajukan izin ke siapa? Ke kapupaten atau kota atau ke dinas kesehatan, ya, dinas kesehatan ke kapupaten atau dinas kesehatan kota. Untuk memiliki, mengajukan SIPA, ya, syarat izin praktekan atau anestesi. Ketika kalian sudah memiliki SIPA, ya, sudah memiliki SIPA nantinya, kalian baru bisa, apa, mendaftar bekerja, ya. Ya, sudah bekerja, dan nanti bisa bekerja dengan baikannya secara administratif kalian lengkap. Jangan sampai kalian, misalkan ada rumah saja, nggak apa-apa, nggak punya SIPA, boleh kok bekerja di sini. Nanti akan ada apa? Sangsi secara itu administratif atau sangsi bagi diri kalian, bagi penakannya, ataupun bagi instansi yang memperkerjakan kalian. Kalau misalkan tidak memiliki SIPA, harapannya adalah ketika kalian sudah punya SIPA, ingin bekerja, langsung kalian lakukan mengurus surat izin untuk membuat SIPA. Lalu, di mana SIPA kita harus membuatnya? Sesuaikan dengan tempat kalian akan tinggal, ya, tempat kalian akan bekerja. Nah, misalkan kalian rumahnya, mana, Bengkulu, begitu ya, misalkan ya, kembali ke Bengkulu untuk mengurus STR dan juga SIPA. Kalau untuk sertifikat kompetensi, uji kompetensi, mungkin nantinya di akhir periode pertunjahan, akan dibantu oleh institusi pendidikan untuk dilakukan uji kompetensi. Misalkan nanti hukumnya ada di UHB atau hukumnya ada di Purwokerto, begitu ya. Selain itu belum tentu, nanti untuk mengurus STR-nya, kalian harus di Purwokerto, tidak? Boleh kembali ke tempat daerah kalian masing-masing. Ya, yang Lampung pulang ke Lampung, misalkan ya, yang Aceh ya kembali ke Aceh, yang mungkin di Purwokerto, ya tetap berada di Purwokerto atau di Purwokerto tengah, dan seterusnya. Setelah nanti mendaftar untuk mendapatkan STR, ya, mengurus STR, setelah itu baru kalian melakukan perizinan untuk membuat SIPA ini di Kabupaten Kota Masing-Masing. Kalau di Purwokerto, berarti nanti kalian mengurus suratnya ke JINAS Kesehatan Kabupaten Banyu Malas. Ya, kalau di sini ada di Jalan Bang. Kalau misalkan di Palembang, misalkan, atau di mana, ya nanti akan kembali ke Kabupaten Masing-Masing. Jadi, lingkup kalian akan bekerja di mana, kalian mendaftar di situ, gitu ya. Untuk mengetahui kalian akan bekerja di mana. Nah, nantinya ketika kalian sudah lulus pendidikan, ya, lama kurang lebih sekitar 4 tahun, lulusan pendidikan kenapa ada TSI, gelar kalian adalah STR-PES. STR-PES. Sebenarnya adalah itu. Kita berbicara secara sertifikasi kompetensi. Di sini adalah, atau sertifikat kompetensi, ya, surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga profesi untuk dapat menjalankan praktek dan, atau pekerjaan di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini menjadi syarat untuk kalian mendapatkan STR. Sertifikat kompetensi juga ada masa berlakunya, ya, ada masa berlakunya yaitu 5 tahun, dan diperoleh sesuai ketentuan dari organisasi profesi. Jadi, nanti setelah 5 tahun, kalau sudah habis sertifikat kompetensinya, gimana? Ya, kalian mengikuti uji kompetensi yang baru. 5 tahun dari sekarang, misalnya kalian sekarang lulus, lalu kalian mengurus, mengikuti uji kompetensi, gitu ya. Setelah mengikuti uji kompetensi, kalian akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ini akan berlaku 5 tahun. 5 tahun dari sekarang, sebelum habis, kalian mengikuti uji kompetensi lagi, ya, untuk memperpanjang sertifikat kompetensi, ya, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang baru. Sebagai nanti, syarat untuk memperpanjang STR. Karena, nah, kita lihat di sini STR, atau surat tanda registrasi, ya, kalau penataan esesi, berarti nanti STR PA. STR bagi, bukan hanya bagi penataan esesi, ya. Kebidanan juga memiliki, STR kebidanan, STR keperawatan, seperti itu. STR penataan esesi. STR kedokteran. Jadi, ada semua tenaga kesehatan memiliki surat tanda registrasi. Nah, di sini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga profesi yang dimaksudkan adalah yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, syarat untuk kalian memiliki STR adalah ini. Yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Kalau belum memiliki sertifikat kompetensi, kalian tidak akan pernah bisa untuk mengurus STR. Gitu ya. Nah, STR PA, bagi penataan esesi, diperoleh setelah memperoleh sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi. Yang nantinya akan dikeluarkan oleh MPKI. MPKI. Dan akan berlaku selama 5 tahun. Jadi, sama. Masa berlakunya sama dengan sertifikat kompetensi tadi. Karena bisa jadi kalau di dunia kesehatan, 5 tahun itu nanti akan ada perubahan-perubahan ilmu baru. Atau mungkin program-program baru dan seterusnya. Sehingga ilmu ini harus terus update. Salah satunya adalah untuk memiliki STR, ini harus update di dunia. 5 tahun. Setiap 5 tahun harus diperbahari, diperpanjang. Ini adalah contoh dari STR. Nggak jelas ya gambarnya. Jadi, nanti ketika kalian mengurus STR, bentuknya adalah segera. Nah, ketika kalian mau kita luluskan, pengennya bekerja ya. Nah, ketika ingin bekerja, salah satu syaratnya selain adilif.com.br, kita harus beri SIPA. Atau Surat Izin Praktik Penata Anephesi. Adalah bukti tertulis, memberi kewenangan untuk menjalankan praktek keprofesian penata anephesi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau BIDAN, Surat Izin Praktik BIDAN atau SIPB kita sebutnya itu, salah satunya adalah boleh melakukan praktek sendiri. Tetapi kalau penata anestesi kan tidak. Jadi, harus bekerja di pelayanan kesehatan. Sehingga ketika kalian ingin bekerja di pelayanan kesehatan, kalian harus memiliki si pelayanan kesehatan. BIDAN. Dan ini juga syaratnya tadi, harus sudah memiliki STR berlaku selama 5 tahun. Jadi, sama saja. Syaratnya ini, fotokopi ijazah, fotokopi STRPA, Surat Putaran Sehat, dan seterusnya. Lalu, rekomendasi dari kepala dinas. Tadi, kepengurusan SIPA itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi, karena ini untuk mendapatkan rekomendasi. Rekomendasi dari Kadimkes dan juga harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi. IPAI. Kalau kita berarti IPAI. Ikatan Penata Anestesi Indonesia. IPAI mana? Kembali lagi ke daerah masing-masing, kabupaten masing-masing. Kalau misalkan Banyu Mas, ya berarti nanti IPAI Banyu Mas. Wilayah Banyu Mas. Kalau misalkan membutuhkan yang sampai ke provinsi, berarti nanti ke Jawa Tengah. dalam hal SIPA dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, persyaratan rekomendasi pada huruf F tidak diperlukan. Kalau misalkan ini dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten. Karena, kalau misalkan kita bekerjanya, lingkupnya adalah provinsi, ini dibutuhkan. tapi kalau kita buat SIPA-nya untuk di kabupaten, ya tidak perlu. Karena yang mengeluarkan adalah kabupaten itu sendiri. Jadi, nanti disesuaikan saja tempatnya. Yang penting ketika nanti kalian sudah lulus, ya sudah yang pertama kalian kalau kalian harus urus adalah ke Jawa Tengah. Baru yang lain-lainnya. Mengikuti. Oke, ruang lingkup pekerjaan penata anestesi. Tadi saya sudah sebutkan sedikit ya. Yang pertama adalah pelayanan anestesi ini sudah pasti. Karena kita lingkupnya di anestesi. Ya, anestesi nanti bisa ada tiga, yaitu pre-anestesi atau pra-anestesi, intra-anestesi, dan post-anestesi. Lalu, pelayanan gawat darurat. Ini juga. Ini adalah salah satu lingkup dari penata anestesi. Karena memang kita bekerja itu yang paling utama adalah apa? Di paru jantung. Jantung paru. Kita spesialis di situ. Jadi memang kalian harus benar-benar memahami bagaimana caranya melakukan penanganan gawat darurat. Pada pasien, gawat darurat gagal henti jantung atau henti nafas. kalian harus bisa melakukan pelayanan gawat darurat pada pasien jantung. Terapi intensif pada ICU. Ruangan ICU. Jadi, pasien-pasien yang memiliki yang harus mendapatkan terapi intensif. Terapi nyeri, terapi inhalasi, ini adalah ruang lingkup penata anestesi. lalu bagaimana kedudukan kita dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat dari bagian ini adalah kita penata anestesi ada di bawah. Ada di sini. Ini kita bekerja sama. Jadi, timbal balik dengan dokter anestesi. Di sini adalah pelayanan kita hubungannya dengan pelayanan anestesi. peluk-peluknya pelayanan anestesi. Ngapain? Dari mulai pasien sebelum di-use. Kita mempersiapkan alatnya dan seterusnya. Lalu selain alat tempatnya, pasiennya, kita pastikan lagi bahwa pasiennya sudah-sudah melakukan inform consent. Terus bersedia dilakukan di-use dan seterusnya. Semuanya adalah pekerjaannya dari penata anestesi. Sampai nanti kita melakukan pemiliusan atau anestesi kepada pasien. Jadi, kita berhubungannya dengan siapa? Dengan dokter anestesi, dengan pasien, dan dengan perawat kamar bedah. Jadi, hubungi dengan perawat kamar bedah. Jadi, kita tidak langsung ke dokter operator. Yang langsung ke dokter operator adalah siapa? Yaitu dokter anestesi dan perawat kamar bedah. perawat kamar bedah ini nanti dia hanya akan dapat instruksi dari dokter operator. Dokter operator ini siapa? Macem-macem dokter bedah, baik itu bedah umum atau mungkin bedah oxygen atau bedah THT atau mungkin kurologi dan seterusnya. Atau mungkin dokter ortopedi atau yang lain-lainnya. Dokter syaraf. Nah, ini itu adalah dokter operatornya siapa. Dan semuanya akan berhubungan dengan pasien. Yang saling berhubungan. Kalau di sini dokter operator dengan perawat kamar bedah adalah tugasnya keperawatan. Dari keperawatan baik itu mengurus alat-alat yang akan dipakai pada saat operasi yang mengurus adalah perawat bedah. Kalau kita hubungannya dengan anestesi. Jadi, nanti ketika kalian akan melakukan operasi gitu ya, kalian gak usah ngurusin yang tugasnya keperawatan. Yang kalian ngurusin adalah tugasnya dari anestesi. Kalian ambil alatnya, ambil obat-obatannya di apotik. Di apotik. Apotiknya apotik khusus untuk ruang operasi. Ambil obat di sana untuk pasien A misalkan operasinya apa, tindakannya apa, dokter bedahnya siapa. Kita ambil obatnya, kita cocokkan dengan pasiennya, lalu kita konfirmasi dengan dokter anestesi. Kalau misalkan memang kita sudah diberi wewenang, berarti kita tinggal lakukan tindakan anestesi. Hanya saja kita perlu tahu anestesi apa yang akan kita lakukan, regional kah atau general. kita lihat lagi dari kasus pasiennya akan dioperasi di bagian mana. Operasi besar, kita general misalkan. Atau kalau SC, SC berarti kita spinal saja, regional. Jadi ini tugas kita ukur-ukurnya hanya di bagian anestesi. Dan kita berada di atas kepala pasien, di dekat alat monitor ventilator. Jadi posisinya bukan di bawah pasien, di dekat kaki pasien, di dekat dengan dokter atau perawat bedahnya, tidak. Nanti kita berada di atas. Nah, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 519 tahun 2017 dan nomor 18 tahun 2016 bidang dari anestesi itu. Penata anestesi akan berkolaborasi dengan dokter lain, dokter operatornya, dan kolaborasi dengan perawat dan juga nakkes lain. Lalu untuk membantu tindakan medis di bidang anestesi. Bidang anestesinya, penata anestesi apa? Yaitu pra-intra pasca operasi. Dari semua ini, lingkup ini, kalian harus tetap mengutamakan yang namanya melindungi pasien, melaksanakan secara tepat dan benar, profesional, dan harus berpengenjawab. Melindungi pasien dengan salah satunya adalah kalian harus memiliki izin prakteknya terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Melindungi pasien, lalu yang berikutnya melaksanakan secara tepat dan benar, sesuai dengan arahan dari dokter anestesi. sesuaikan dengan kasus pasiennya. Pasiennya mau operasi apa? Sehingga kita memilih anestesi, apakah itu anestesi general, apakah anestesi regional, harus disesuaikan. Lalu, di sini melaksanakan secara tepat dan benar. Lalu, ketika sudah memilih tindakan anestesinya, misalkan tindakan anestesinya adalah general, berarti kan umum, bius umum, pasiennya kita tidurkan. pasien akan terjadi yang namanya henti nafas, berarti kita harus ngapain, kita harus memberikan bantuan nafas, menggunakan ventilator. Bagaimana caranya, kita harus memasang apa, intubasi, dan seterusnya. Pada saat proses pemasangan itu, kalian harus apa, tekniknya harus tepat dan benar, harus sesuai, tidak menyatiti pasien. profesional dan tanggung jawab, jika pada saat proses operasi, perjalanan operasi, baik itu infra, intra, parca, ada kesalahan yang memang kalian terbuat disiapkan, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, ketika itu memang adalah suatu kesalahan dan pahal, ya kalian harus bisa bertanggung jawab. sehingga apa, kalian tidak boleh semena-mena bisa memberikan obat-obatan. Kita harus benar-benar belajar. Makanya tadi, harus paham betul secara keilmuannya obat apa saja yang boleh masuk kepada ketubuh pasien, ya kita harus tahu itu kegunaan atau manfaat atau efek samping dari obat-obatan yang akan kita pakai sesuaikan dengan kondisi pasien. jika ditanya, Bu, obat apa yang paling bagus untuk pasien A? Tidak ada. Obat-obatan yang paling bagus adalah disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah pasien itu misalkan memiliki penyakit menahun, misalkan punya alergi atau yang tidak punya alergi akan berbeda obatnya. Pasien yang diabetes dengan tidak diabetes akan berbeda obatnya. Pasien yang misalkan tidak berdarahan dengan pasien berdarahan pun akan berbeda obatnya. Walaupun anestesinya sama. Misalkan pada ibu kengil, ibu bersalin, akan melakukan SC, sama-sama dilakukan operasi regional. Anestesi regional itu final, bisa dengan final atau epidural atau yang lain. yang sering kita pakai yang murah artinya juga baik adalah spinal. Tetapi pasien satu dengan pasien yang lainnya berbeda. Mungkin saja pasien yang satu dia dengan apa namanya preeklampsia, hipertensi, cocok untuk dilakukan spinal. karena spinal salah satu efeknya adalah menurunkan tekanan darah. Tetapi ada pasien masuk dengan perdarahan, perdarahan, anemia. Berarti kita harus siap-siap sedia obat epineprin. Karena pasien dengan perdarahan banyak, tensinya turun. Tensi turun ketika kita lakukan anestesi regional, obat finalnya kita sudah masukkan, dia tekanan darahnya langsung akan turun drop. Kalau kalian tidak masuk obat epineprin, mungkin malah 12 pasiennya. Jadi kalian harus benar-benar paham. Jadi kalau ditanya anestesi apa yang paling bagus, obat apa yang paling bagus, disesuaikan lagi dengan kondisi pasien. Tanggung jawab dan tanggung rugat penata anestesi. Secara lingkup, tindakan pelayanan anestesi, lingkup kita hanya ada di situ. Secara administrasi akan dilihat FTRPA-nya sudah punya atau tidak, SIPA-nya ada atau tidak, pernahkan kita disumpah dan tulisnya. Pidana, tanggung jawab pidana, apabila terjadi kelalaian pada tindakan. Perdata, perbuatan melanggar hukum, lalu ada secara kode etik pun ada. Nah, penyelenggaraan mewenang pada penata anestesi ada dua, yang pertama adalah mewenang mandiri, artinya penata anestesi melakukan tindakan mandiri. Ini ada tiga, yang pertama peranestesi, peranestesi, dan paca anestesi, ini adalah uang lingkup mandiri penata anestesi. Ada juga mewenang dengan pelimpahan. Pelimpahan mewenang, ini apabila pelimpahan dari dokter spesialis anestesi atau dokter lain. Lalu penugasan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Mungkin di satu daerah itu tidak ada dokter anestesinya, atau di satu kabupaten hanya ada satu atau dua dokter anestesi, dan itu tidak mencukupi untuk bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di kebutuhan tersebut usaha. Sehingga penata anestesi diberikan pelimpahan korona oleh pemerintah atau oleh pimpinan rumah sakit. Tiap tenaga kesehatan dalam menyerangkan praktek berkewajiban untuk mematuhi standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. syarat dari pelimpahan menang adalah yang pertama dilakukan dalam hal tidak terdapat dokter spesialis anestesiologi di suatu daerah. Hanya dapat dilakukan oleh penata anestesi yang telah mendapatkan pelatihan, pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan anestesi sesuai dengan kompetensi tambahan yang diperoleh melalui pelatihan. Pelatihan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota bekerjasama dengan organisasi profesi dan melibatkan organisasi profesi terkait lainnya. Pelatihan tersebut harus teraktivitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seperti yang sedang saya lakukan saat ini, kan saya sedang melakukan pelatihan mengikuti pelatihan dan alhamdulillah pelatihan yang saya ikuti dia sudah terakreditasi sehingga memiliki apa sudah ada perundang-undangannya. Pelimpahan mengenang-undang berdasarkan penugasan pemerintah hanya dapat dilakukan di fasilitas kekayaan kesehatan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah. Lalu kapan pelimpahan mengenang berhenti? Dalam hal daerah telah terdapat dokter spesialis anestesiologi mengenang untuk melakukan pelayanan berdasarkan penugasan tidak berlaku. Jadi, apabila di salah satu daerah sudah ada dokter spesialis anestesinya, mungkin saja mengenang tidak berlaku. Tetapi, apabila di satu daerah itu, walaupun ada dokter spesialisnya, tetapi beliau tidak mampu untuk membawahi dari keseluruhan rumah sakit yang ada di daerah tersebut, misalkan dokter ini memberikan mengenang kepada kita, kita masih bisa untuk melanjutkan mengenang dari pindahan ke mata. Tetapi, apabila dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat, dapat melakukan pindakan pelayanan anestesi di luar mengenangnya dalam rangka pertolongan pertama. Jadi, kita boleh, walaupun ada dokter anestesi di daerah tersebut, tetapi pada saat kita melakukan tindakan atau misalkan pada saat ada operasi dokter anestesinya belum ada tetapi pasiennya itu bawa darurat, kita lakukan pertolongan pertama. Apabila kita tidak melakukan pertolongan pertama, justru kita yang akan terkena sanksinya. Artinya gini, kenapa tidak dilakukan pertolongan pertama? padahal padahal kita sudah memiliki wunang bawah terunan. Dengan pertolongan pertama, untuk mengurangi rasa sakit dan menstabilkan kondisi pasien. Jika pasien sudah kondisi stabil, perujuk pasien kepada tenaga kesehatan yang berkompetensi. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan organisasi profesi. Jadi, kita ada di bawah mereka. Tindakan kita akan diawasi oleh mereka. Nah, ini apabila kita terjadi ini adalah sanksi ketika kita ada kesalahan tindakan administratif. Artinya, ada kekurangan tindakan administratif. Yang pertama, dengan syarat teguran lisan. Teguran lisan kok tidak diimbau oleh penataan FSI dengan teguran tertulis. Jika tertulis pun tidak mempan. Yang terakhir adalah dengan pencah, pencabutan SIPA. Ketika pencabutan SIPA, berarti kita tidak bisa praktek lagi. Kita tidak bisa bekerja praktek lagi. Kalau kita tetap praktek, berarti kita akan ke sini. Tidak punya SIPA, kita praktek. Tempat praktek yang kita, sangsi terhadap fasilitas yang memperkerjakan penata anesesi tanpa SIPA, pun akan mendapatkan kejuran secara lisan, tertulis, dan pencabutan izin fasilitas. Jadi, yang nantinya akan terkena imbasnya bukan hanya diri kalian sendiri secara individu, tetapi juga akan membahayakan tempat kerjanya. Jadi, kalian harus betul-betul, makanya bekerja di lingkup pekerjaan penata anesesi, sesuai dengan ruangannya, dan pencabutan keluar dari wilayahnya. Nah, ketentuan umumnya apa saja? Di sini, penata anesesi yang akan menjalankan praktek keprofesiannya wajib memiliki STR. Pegang ya, ini. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah menunggu persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksudnya tadi di atas meliputi pengertian diri sebagai penataan profesi di bidang kesehatan dan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Lalu, dituangkan dalam SKP. Setiap kegiatan biasanya akan ada SKP-nya. Jadi, silakan kalian lihat berapa SKP-nya akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti pelatihan atau pendidikan ataupun kegiatan lainnya. SKP diperoleh melalui keikut sertaan dalam pelayanan anestesi, keanggotaan organisasi profesi IPAI, dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, latihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Masa pengumpulan SKP adalah 5 tahun dimulai sejak tanggal dikeluarkannya SCR. Jumlah SKP yang cukup untuk mengerpanjang masa terlakunya, SCR ditetapkan minimal 25 SKP. Jadi, ketika kalian sudah punya SCR, kok sudah mau habis masa berlakunya, kalian bisa mengajukan untuk memperpanjang SR dengan cara mencukupi SKP, minimal 25 SKP. Boleh lebih enggak dari 25? Boleh, tapi tidak boleh kurang dari 25. 25 SKP bisa kita dapatkan dari apa saja yang pertama. ini tadi sudah di poin ke tiga, sudah dijelaskan. Ada pelatihan atau mungkin yang paling gampang adalah apa? Seminar kesehatan. Seminar kesehatan, tapi kalian lihat dulu, ada enggak logo IPAI-nya? Jika ada logo IPAI-nya, lihat, ada enggak SKS atau SKP dari IPAI-nya? Kalau ada, misalkan walaupun itu satu, itu akan terhitung. 25 SKP itu kan tidak banyak ya. Kalau kita bagi menjadi lima tahun, berarti satu tahun hanya paling tidak lima. Lima. Lima itu kalau misalkan dari seminar, paling tidak satu tahun lima kali seminar. Tapi kalau pengabian atau mungkin kegiatan kelatihan, ya mungkin saja bisa langsung lima SKP, misalkan berarti kan ada penyerangan satu kali pelatihan lima SKP, berarti kurangnya ada 20-20 dibagi lima berarti satu tahun empat SKP. Atau pertemuan-pertemuan rakor, ada berapa SKP dan terus. Jadi, mulai dari ketika nanti kalian sudah lulus pendidikan, sudah lulus pendidikan, lalu kalian mengurus SPR, mulai saat itu juga kalian harus rajin untuk meningkatkan keterampilan. Bisa dengan pelatihan, seminar, workshop, dan seterusnya. Selain memang itu untuk mendapatkan SKP 25, juga apa? Untuk meningkatkan kinerja profesionalisme kita. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, tuliskan saja di forum diskusi. forum diskusi. Dan jangan lupa silahkan isi kuisnya. Oke, untuk pertemuan pada video pembelajaran kali ini, cukup sekian. Saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di forum diskusi kita. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.